Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini. Saya bangga jadi antara provise Melayu sokong Anwar. Sumber dipetik dari Malaysia kini, berita sepenuhnya. Pensara Universiti Kebangsaan Malaysia, Muhammad Agus Yusof hari ini, mempertahankan penglibatannya dengan sekumpulan provise Melayu yang secara terbuka menyokong usaha Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Saya berasa bangga menjadi antara 70 provise Melayu yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 karena kita mahu melihat perubahan dalam negara ini. Ini adalah sebahagian daripada sejarah karena ini kali pertama, ahli akademik tampil menyatakan pendirian katanya kepada Malaysia kini. Kepakaran Agus ialah dalam sains politik dan sejarah. Agus adalah antara 70 ahli akademik Melayu yang tersenerai dalam dokumen deklarasi provise Melayu J-70 semalam. Malaysia kini sedang cuba mengesahkan sama ada individu lain yang tersenerai memang menyokong deklarasi itu. Deklarasi itu menyatakan bahwa selepas memberi pertimbangan sewajarnya, mereka menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri kerana menurut mereka, Presiden PKR itu adalah satu-satunya yang mempunyai pengalaman, kredibiliti dan integriti untuk memimpin masyarakat majmuk berdasarkan keperluan Islam sebagai agama persekutuan. Mereka juga menyifatkan Pakatan Harapan gabungan yang dipimpin Anwar adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara dan menjadi kepentingan umat Islam Melayu dan Bumi Putra. Semalam, Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan dakwaan bahwa kenyataan 70 ahli akademik itu tidak menggambarkan pendirian tenaga pengajar Kementerian itu. Kementerian itu berkata ia menghormati kebebasan bersuara dalam kalangan individu dan kakitangan akademik, namun mengingatkan bahwa penjawat awam masih perlu mematuhi peraturan dan undang-undang. Secara berasingan, Majlis Profesor Negara MPN mengeluarkan kenyataan mengecam ahli akademik yang telah bersara yang masih menggunakan gelaran Profesor dalam deklarasi itu. Dalam satu kenyataan, MPN berkata, ahli akademik yang telah bersara tidak dibenarkan menggunaan gelaran Profesor melainkan mereka dilantik sebagai Profesor Emeritus. Perkara itu telah dijawab Alam Epilege Deklarasi G70. Kumpulan itu berkata menghalang penggunaan istilah Profesor oleh pesara adalah perkara birokresi. Sekian laporan.